Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa youtube dimanapun anda berada Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberi kesehatan Sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari Seperti biasanya Baiklah untuk hari ini saya kedatangan Yamaha Lexi Yang mana motor ini tidak bisa dihidupkan Yang mana Yamaha Lexi ini sama dengan Yamaha N-Mac Yang hanya menggunakan stator elektrik Tidak menggunakan stator manual ataupun engkol Jadi motor ini stator elektriknya tidak berfungsi Ataupun tidak bisa untuk menghidupkan motor ini Jadi motor ini tidak bisa dihidupkan Untuk hal yang pertama kita periksa adalah Dari tombol stator elektrik Kita periksa ya Kita hidupkan kontaknya Di sini Untuk sistem pulpamnya Pulpamnya itu masih bekerja Karena masih terdengar suara berdengung Itu pertanda Untuk pulpam masih bekerja Dengan normal Itu prediksi dari saya Jadi prediksi saya Kalau dari pulpam itu masih bekerja dengan normal Untuk tahap selanjutnya Kita lihat dari relay stator Ataupun banding stator ya Relay stator ini kita periksa Apakah masih ada bunyi Ternyata dari relay stator ini Masih ada bunyi Itu pertanda Arus dari tombol stator Masih sampai ke relay stator Jadi saya perkirakan Dari tombol stator ini Tidak terjadi masalah Karena arus masih sampai ke relay stator Karena relay stator Masih ada suara Tik 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 Ini dia relay stator Karena relay stator ini Masih mengeluarkan bunyi cetik cetik Untuk tahap selanjutnya Mungkin Kita periksa saja Kabel dari Relay stator Ke Arah Ataupun menuju ke ACG Yang mana ACG ini Berada di Daerah 10 Jadi kita periksa Kabelnya Kemudian kita juga Periksa soketnya Untuk soket ini Tadi sudah saya kendorkan ya Jadi ini tinggal Menariknya saja lagi Kita tarik saja langsung Dan kita lihat Ini penampakan dari Relay stator Dan ternyata Di relay stator itu Yang berjumlah 3 buah kabel Salah satunya Terbakar Ini terlihat sangat hitam sekali Bekas terbakar Jadi Berkemungkinan besar Motor ini tidak bisa hidup Disebabkan oleh Soket ACG yang terbakar Jadi Mungkin disini Tidak akan saya lakukan Pergantian Soket yang baru Jadi Kita masih akan Memakai soket yang lama ini Tetapi Sebelum kita pasang kembali Ada baiknya Kita bersihkan Semua Obang soket yang terbakar ini Kita bersihkan Sampai semua kotoran Ataupun Sisa-sisa Pembakaran Ataupun korosi Bisa bersih Yang nantinya Diharapkan Bila soket ini Sudah terpasang kembali Langsung Terkoneksi Ke sistem ACG nya Kita gunakan saja Obang kecil Supaya lebih menjangkau Lebih dalam Untuk Membersihkan Soket Yang terbakar tadi Kita pastikan Untuk soket ini Benar-benar bersih Supaya Nantinya Nantinya Kotoran Tidak tertinggal Dan mengganggu Sistem ACG Ataupun Koneksi Dari Relay stator Ke arah ACG Kemudian Perlu kita bersihkan Kembali Untuk soket yang satunya Setelah kita bersihkan Soket yang ini Kemudian Kita langsung Bersihkan Untuk soket Yang lawan Soket ini Karena kotoran Menumpuk Di dua belah Pihak Antara soket Ini Dan soket lawannya Itu Kotor semua Jadi Perlu kita Bersihkan semua Kita usahakan Sebersih mungkin Untuk Membersihkan kotoran Yang ada Di Soket ACG Ini Kita colek-colek Saja Menggunakan Oping kecil Supaya Kotoran-kotoran Yang menempel Itu rontok Dan nantinya Bersih Dan Mudah Terkoneksi Dengan Kabel Relay Starter Ke Arah ACG Motor ini Untuk Mengakali Ataupun Mengerjakan Motor ini Tanpa Mengganti Soket ACG Kita Hanya Memerlukan Sebuah Kabel Kabel Pendek Saja Ya Mungkin Ada Sekitar 3 cm Kemudian Kabel Ini Kita Buang Bungkus Setelah Kita Buang Bungkus Dari Kabel Ini Kita Ambil Isinya Tetapi Jangan Kita Ambil Semua Untuk Kabel Ini Kita Hanya Menggunakan Beberapa Helai Supaya Nanti Tidak Terlalu Besar Ataupun Tidak Mengganggu Sewaktu Kita Memasang Kebal Soket ACG Kita Pelintir Pelintir Saja Untuk Kabel Beberapa Buah Ini Supaya Kabel Ini Menyatu Ataupun Tidak Ter Cerai Berai Tidak Buyar Kita Pelintir Saja Supaya Nanti Lebih Mudah Memasukkan Kedalam Lobang Soket Setelah Kabel Ini Siap Langsung Saja Kita Pasangkan Kita Colokkan Ke Lobang Soket Yang Tadi Terbakar Dan Kemudian Kita Sisakan Sedikit Ataupun Kita Lipat Sedikit Supaya Nanti Kabel Ini Tidak Mudah Terlepas Dan Terhimpit Oleh Soket Yang Ada Langsung Saja Kita Pasangkan Untuk Soket Pemasangan Soket ACG Jangan Lupa Kita Pasangkan Sampai Berbunyi Klik Untuk Lebih Memoji Dan Tidak Mudah Terlepas Kemudian Nanti Saja Kita Coba Untuk Membutkan Motor Ini Dan Ternyata Motor Ini Sudah Hidup Jadi Motor Ini Hanya Tergendala Di Soket ACG Alhamdulillah Motor Ini Sekarang Sudah Bisa Hidup Dengan Normal Mungkin Terlihat Sebele Untuk Penyakitnya Tetapi Untuk Kepelitian Untuk Misalnya Alhamdulillah Motor Motor Sudah Hidup Kembali Dan Motor Hanya Mengalami Penisakan Pada Software ACG Untuk Untuk Teman-Teman Subscribe Berdiman Hidup Jangan lupa Share Subscribe Like Dan Comment Untuk Kedepannya Saya lebih Lihat Lagi Dalam Membuat Konten-konten Yang Mungkin Bisa Membantu Teman-teman Semua Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Dan Saya Terima